Assalamualaikum Waduh sayang sekali sama Om Deddy katanya Keren Ini Tayo Ini Lani Tadi itu lagu Hey Tayo Terus ada lagi endingnya Doraemon Doraemon Mereka mix lagunya Jadi bermanfaat Sebuah ajakan yang positif Sebuah ajakan yang positif Dan mereka ini lagi viral sekali Siapa mereka kita lihat dulu video ini Silahkan Sungguh kreatif Begitulah kata yang bisa disematkan Untuk grup hadroh asal Bantul Yogyakarta Bernama Syaukul Mujaba Sepuluh santri dari pondok pesantren Andur Ngerukem Bantul ini Menyanyikan Yel Yel Solawat Dengan irama lagu kartun yang populer Di Indonesia Hey Tayo Gimana apa nih melihatnya Wah hebat Memang cara orang menyampaikan pesan itu berbeda-beda Ada yang penuh semangat Dan jangan lupa disesuaikan dengan zaman now nya Betul Karena kalau enggak orang bosen Orang bosen yang muda-muda akhirnya gak ngikutin Karena udah gak ngikutin zaman Bener kan? Mungkin tujuannya itu kali ya Bener gak? Tujuannya itu kan Kalau misalnya ajakan yang biasa mungkin Ah ini udah old school Udah lama gitu Udah tolong orang tua gitu Makanya kalian keluar dengan Hey Tayo Hey Tayo memang lagi heboh gitu Tapi idenya ide siapa? Sebenarnya itu Jadi Ada salah satu dari crew kita Ketika bangun tidur mendengarkan Lagu-lagu anak-anak tersebut Kemudian Di sekeliling kampung itu kok Kiranya banyak banget anak-anak suka lagu itu Terus kita buat Dengan lagu itu Agar anak-anak itu Punya rasa Apa ya Tertarik pada Solawat Tertarik pada Solawat Dengan menggunakan lagu yang lagi in Oke Intinya positif Tapi Selain Hey Tayo tadi Gua dengar katanya Gua dengar ada Doraemon juga Ujungnya Doraemon Itu lu yang Doraemon kan? Berarti lu ada juga yang Doraemon Atau memang ending? Kalau yang profeksinya belum ada cuy Asal nyandel aja Itu baru disini? Enggak Sebelumnya udah pernah? Udah Ya itu kita gabungin gitu Selain Hey Tayo ada apa lagi? Apa itu? Rekayasa Cinta Rekayasa Cinta Rekayasa Cinta? Ada Rekayasa Cinta Kamelia Malik ya? Lagunya Coba-coba dikit Coba gimana? Coba ini yang vokal Oh ini yang vokal Rekayasa Cinta Misalnya lagu dangdut mas Wahai Wahai Semua penonton hitam putih Yang disayangi Yang dicintai Yang dirimboi Oleh ilahi Jadi menarik Jadi menarik ya? Menarik 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 Kalau gue pribadi Kalau saya pribadi Saya suka dan setuju Tapi ini pendapat pribadi Ya Menurut gue gini Apapun itu Kalau seandainya dilakukan Untuk hal yang positif Menurut gue bagus Kenapa nggak? Kenapa nggak? Tapi gue yakin Pasti banyak orang juga Yang berpendapat beda dengan gue Ini kenapa ajakan salwatan Tapi lagunya lagu kayak begini Ada nggak yang begitu? Ada sih om Banyak Banyak Ngomong apa yang ngomong apa ya? Ya Ngejudge Inilah gini lah Tapi kita ya Cuak-cuak aja sih Nggak mau ambil pusing Toh Kita mau berbuat baik Seperti apapun Pasti ada orangnya Nggak suka sama kita Tapi baik ya udah Kita lakuin aja Tapi apa yang Spesifiknya Apa yang pernah diomongin Ya ada yang bilang Gimana ini masa Ancokan sholat pakai lagu Yang nggak islami lah Inilah Ini nggak sesuai dengan ajaran Inilah Tapi kan ya Justru Menurut saya Justru lagu tersebut Dibuat menjadi islami Bukan itu Iya Itu bukan pemikiran kalian sebenarnya Dan jadi lebih nyampe Apa yang mau disampaikan Iya kan Ikutan nyanyi Makanya disesuaikan sama Zaman now ini Iya Kalau gue sih Saya sih oke Setuju Ini bukan penjurian ya Ini berapa lama Bikin lagunya itu siapa itu Sebulan, dua minggu Satu malem Satu malem Satu malem Satu malem Karena kan nadanya Nadanya memang udah Nada hetayu Tinggal diisi aja Yang mereka cari adalah isinya Supaya menarik dan sesuai Semalem loh Iya Tapi ini nama grup musiknya apa? Syakul mujtaba Syakul mujtaba Syakul mujtaba Syakul mujtaba Apa itu artinya? Jadi itu Artinya Orang-orang pilih yang Pilihan yang dirindukan gitu Jadi yang dimaksud yang dirindukan Dirindukan kepada Nabi Rasulullah Rasulullah gitu Oh Ini apa nama-namanya nih? Iya Oh iya Coba kasih lihat Coba kasih lihat Kita belum kenalan Ntar siapa tau Atau ibunya nonton Ritki Rosis Fulkon Farhal Arman Arif Arifin Arwani Syukron Mustahin Oke saya hafal Masa? Coba sebutin ulang? Ya saya cuma ngomong aja Udah sering ikut festival gak? Gaya-gayaan sih Ya biar Udah pernah sering ikut festival? Belum pernah saya Eh? Yang ini Arif Kirain festival ngapalin nama Belum pernah Udah Sering Nasional? Provinsi? Biasanya Biasanya Antara provinsi Antara SDI Atau SDI Jateng Menang Alhamdulillah Oh menang Alhamdulillah Kalau menang boleh diomongin Kalau kalah jangan Udah berapa kali ikut kayak gitu lomba-lomba Banyak sih mbak Banyak Menangnya udah sering juga Ya bisa kita bilang 75% Alhamdulillah Alhamdulillah hebat Berarti banyak banget orang yang grup Kalau sampai menang ya Panggilan job banyak panggilan job Alhamdulillah Katanya uangnya jadi uang kas Ya jadi itu kita bagi-bagi Jadi yang Kalau 60% kita Buat Teman-teman Crew ini Kemudian Yang 40% Biasanya 20% Kita kasihkan ke Yayasan Yang 20% Buat kita Kas Buat entah nanti Renovasi rebana Atau beli yang baru Atau buat seragam gitu Buat kemajuan lah ya Festival ikut menang 75% Job udah banyak Gak butuh manager Oh Siapa kira-kira Gak enggak Gue cuma nawarin Salahnya buat dimana Nawarin ya Kan nanya Ada manajernya gak gitu Ya Ya Cuman dari salah satu Dari Crew teman-teman ini Oh kurang profesional Kalau dulu sempat ada om Kalau dulu sempat ada Lalu Tapi Orangnya udah Pulang ke rumah Jadi udah nikah Jadi kita belum punya lagi Oh Sepertinya kan Itu kan Kita kan Ini Tinggal di Niko Pesantren Ya Kita menang-menang itu Juga Berkat Doa-doa dari Guru-guru kita di Pesantren Tepatnya di Bantul Di Bantul Jogja Kampunya Pak Ustaz Wijayanto Kalau gak salah Mungkin dia manajernya Jangan-jangan Jangan jadi manajer Gak cocok Gak cocok So Wijayanto gak cocok jadi manajer Jangan Oke Baik Terima kasih udah ada di Tintam Putih Tapi mereka masih akan perform sekali lagi Buat Tintam Putih Setelah yang satu ini ya Nah Terus kita juga akan ada Kedatangan Kedatangan Seorang tamu ini juga unik juga Jadi Dia ini dikenal sebagai Ustadz Naruto Dikenalnya Dikenalnya sebagai Ustadz Naruto Oke Tapi dia bukan Ustadz Tapi dikenal sebagai Ustadz Naruto Pasti ada sesuatu yang unik disitu Pasti ada sesuatu yang unik Karena dandanannya memang Spesifik gitu Iya itu bisa ngerti lah ya Kenapa dibilang Ustadz Naruto ya Tapi setelah yang satu ini Jadi jangan mana-mana tetap di hitam putih Daruto menjadi Ustadz Selengkapnya Hanya di hitam putih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih